Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, berjumpa kembali dengan aku, Bang Lupi Nah teman-teman, di video kali ini aku akan memberikan kembali tutorial tentang bagaimana cara bermain game di GTA San Andreas di server Jogja Gamers Reality Project teman-teman Nah di video kali ini aku akan memberikan sekembali, bukan kembali ya, akan selalu memberikan informasi-informasi tentang tutorial yang ada di game GTA San Andreas di server Jogja Gamers Reality Project Nah kali ini teman-teman aku akan memberikan tutorial tentang bekerja side job ya, side job yaitu forklift Nah sebelumnya kalau misalkan kalian belum tau tepatnya, kalian bisa cek di GPS, kemudian public location, kemudian side jobs, dan forklift operator Nah tinggal double klik, maka kalian akan diarahkan ke tempatnya, kalau misalkan kalian mau lihat di map, kalian bisa cek ini Nah secara keseluruhan dia berada di ujung paling kanan peta Los Santos ini teman-teman, yaitu ini dia Mana sih, ini dia Nah di dekat kapal ini yang ada tanda tanya ini, oke teman-teman langsung aja karena tempatnya kosong, ntar kita ambil dulu Nah teman-teman, kalau misalkan mau kerja ini teman-teman juga harus mengantri Sama dengan seperti mengambil job, side jobnya sweeper, bus, nah teman-teman sama tetap harus mengantri Dan kalau misalkan nyela atau memotong barisan antrian teman-teman dianggap PG atau power gaming Karena di dunia nyata gak ada yang main selak-selakan gitu, gak ada yang main foto-foto antrian kecuali orang yang tidak beradab Nah langsung aja teman-teman kita lanjutkan tutorialnya, dan tinggal begitu kalian sudah di depan ini Seri di garis merah dan kondisinya mobil sudah ada semua, teman-teman tinggal langsung tekan F aja atau masuk ke dalam mobil forklift ini Nah akan muncul text box di depan kalian ini Nah isinya adalah dia menanyakan bahwa tentang start working as a forklift driver Jadi mereka menanyakan, kita bekerja sebagai seorang forklift driver gak ada tanya Nah iya gitu, jadi tugasnya disini adalah memindahkan 15 kotak atau 15 box yang ada di Los Santos Docks ini Dan bayarannya adalah 125 dolar Nah 15 kotak dibayar dengan 125 dolar Nah kita langsung aja tekan start Nah disini dibuat saya job follow the checkpoint on your map to pick up and deliver the crates Nah sebelum itu kita, seperti biasa RP dulu Slash me, menyalakan mesin Dan mulai bekerja sebagai forklift driver Nah gitu Kalau misalkan mau hidupkan, sama dengan seperti sebelumnya kalian pasti udah tau lah Kalau misalkan udah pernah bawa-bawa kendaraan Tinggal tekan LLT aja ya kan Nah kalau misalkan teman-teman mau hidupin lampu kendaraannya Teman-teman bisa ketik komen talk like Nah langsung hidup dah Nah langsung aja kita bekerja sebagai forklift driver Nah langsung aja kita lihat kotak merahnya ada di daerah sana Nah kalian bisa cek kotaknya disini sebelah sini Berarti kita tinggal lurus aja ya Ikuti jalan ini aja Nah ini ada sedikit tips dan trik bagi teman-teman yang mau bekerja di sebagai forklift driver ini Nah teman-teman kalau misalkan teman-teman bawa seperti biasa ini Teman-teman bisa lihat Speednya itu adalah 29 mil per hour Nah maksimumnya itu Nah teman-teman kalau misalkan mau ngambilnya teman-teman tinggal ke checkpoint doang Jadi tunggu loading crate Nah begitu loading crate selesai maka di depannya harusnya ada box Nah ada box kotak Nah yang teman-teman antarkan itu adalah kotak ini ke checkpoint selanjutnya Bagaimana cara melihat checkpoint selanjutnya Teman-teman bisa lihat di peta ini Ada tanda merahnya Atau teman-teman bisa check mapnya juga Nah disini dia muncul Ya langsung kita antar Lanjut lagi ke tips and trik tadi Untuk membawa mobil forklift ini Nah kalau kita gini kan lurus aja dia bawahnya adalah maksimumnya 29 MPH Nah terus kalau belok-belok kan terus terlalu belok-belok nih Terlalu nikung Nah bagaimana cara biar lebih stabil Biar teman-teman bisa bawa dengan cara mundur saja Jadi belok-beloknya lebih stabil teman-teman Gitu tinggal balok-belok gini aja Bawa mundur saja Dan teman-teman bakalan bawa mobil ini lebih safety teman-teman Nah tinggal belok-belok gini aja Nah taruh balik Nah begitu kita antarin Jadi bakalan keluar unloading crate Unloadingnya juga ada loadingnya nih Nah gitu Jadi begitu selesai maka dibuat deliver one crate Sekarang kita ke checkpoint selanjutnya Teman-teman tinggal lihat di peta di bawah aja sih Udah ada tanda merahnya Ngapain tekan-tekan escape lagi Untuk lihat mapnya Nah tadi kenapa aku bilang Kalau misalkan kalian bawa gini Belok-beloknya susah Karena yang bergerak buat belok itu Ban belakangnya teman-teman Nih Kalau beloknya nih Gitu kan Ban belakangnya Ban belakangnya belok-belok Sedangkan mobil yang kita biasa bawa Atau motor yang biasa kita bawa Itu yang bergerak Itu yang belok adalah ban depan Jadi Maka kita bawa forklift ini Agar lebih susah teman-teman Gitu Jadi terlalu Istilahnya kalau aku bilang terlalu sebeng Gitu Nah gimana cara nyelesaikan Job ini teman-teman tinggal Nganterin 15 krets ini 15 kotak-kotak ini Nah kalau misalkan teman-teman Punya Apa namanya Punya tips dan trik lagi Untuk bekerja menjadi seorang forklift driver Teman-teman bisa Komen aja di bawah ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Let's go! Kerja kita jam segini Karena Ini kita jam 4 pagi ya Kita kerja jam 4 pagi Karena Rata-rata job Saat job itu Nggak rame Nggak rame orang yang kerja ini Jadi kita bisa kerja cari uang Dengan gampang teman-teman Dan tutorial-tutorial ini Aku buat dulu Untuk versi Saat job-saat jobnya dulu Jadi kalau misalkan Saat job-saat job Ada kelar Aku bakalan lanjut ke Apa namanya Ke job benerannya Jadi job yang Teman-teman bisa ambil Jadi pekerjaan tetap teman-teman Kalau sedangkan Saat job ini kan Istilahnya Kerja sampingan nih Gitu Jadi kalau misalkan Pekerjaan tetapnya Kan teman-teman belum ada Nah untuk pekerjaan tetapnya Teman-teman nanti Aku buat tutorial setelah Saat job-saat job ini kelar Lebih tepatnya Saat job dan juga Apa namanya Action Aksi-aksi Atau Ya yang bisa kalian lakukan Untuk menambah uang Selain pekerjaan Teman-teman Oh ya info lagi Buat teman-teman Jobjagamers sendiri Sudah ada channel Youtube Sendiri teman-teman Jadi kalau misalkan Sebelumnya Belum ada channel Resmi mereka Nah sekarang sudah ada Channel resminya Yaitu di Jobjagamers Nama channel Teman-teman bisa Search aja Atau di bawah Aku sudah taruh Apa namanya Link channel Dari Jogjagamers Teman-teman Dan Jogjagamers Biasanya sih Tiap malam Selalu live streaming Gitu Dan aku juga Tiap hari ya Tiap hari Live streaming Di youtube channel aku ini Gak tau sih Gak tau sih jam pastinya Berapa yang Pasti kemungkinan Sekitar sore Jam-jam Empatan Gitu Atau Malam Sekitar jam Setengah Lapan malam Sampai dengan Sampai bosan Gitu Karena sebenarnya Aku juga gak Cuman main game GTA ini Tapi juga gue main Game lain Yaitu Kalau kalian tau Game perang Point blank Dan itu aku streaming Jam Sebelas ke atas Nah kalau misalkan Teman-teman Mau main bareng Teman-teman Bisa langsung Join aja Discord aku Teman-teman Teman-teman Bisa lihat Link yang ada Di deskripsi Di bawah Untuk discord Tinggal klik aja Dan gabung Jangan lupa Ambil role nya Disitu Di discord nya Nah kalau misalkan Nanti ada aku Di discord itu Teman-teman Bisa langsung gabung aja Tapi Minta izin dulu nih Gitu Mungkin kan aku lagi Record content Apa namanya Mungkin kan aku lagi Butuh Apa namanya Untuk record content Jadi aku butuh Waktu sendiri nih Buat di content nya Gitu Tapi kalau lagi mabar Ayo kita mabar Nah kalau misalkan Aku lagi live streaming Teman-teman Bebas kok bisa masuk Ke live streaming Aku santuy Dan kadang-kadang Aku suka buat Apa namanya Give way Dan akan di Apa namanya Di Live streaming Itu Ternyata Ini cukup Lama ya Buat Mengerjakan Apa namanya Apa namanya pekerjaan ini Banyak si orang yang bilang Kalau kerja forklift ini Nggak terlalu worth it Buat Apa namanya Pemain baru Karena kenapa Di samping waktunya Yang terlalu lama Tapi Kita cuma dapat uang Sedikit gitu Jadi dalam Ini kita udah jalanin Berapa ya Hampir lebih dari Berapa menit Apa sih Bapak ini Kita udah lebih dari 5 menit ya Kayaknya Atau mungkin Lebih dari 10 menit Untuk kerja ini Jadi cuma dapat 125 dolar Sedangkan Kayak mancing Di pinggir itu Kita bisa dapat 60 dolar Dalam waktu Yes Kita bisa kurang lebih 5 sampai 8 menit Sedangkan Kayak misalnya Sweeper Teman-teman bisa dapat Uang 40 dolar Hanya dalam waktu 5 menit Kalau misalkan Teman-teman bisa bawa Dengan Cepat dan aman Dan tidak nabrak-nabrak Sebelumnya Tutorial yang udah kita buat Tentang side job itu Ada mancing Dan juga Sweeper Nah itu dia Udah ada Dua side job Yang sudah kita lakukan Teman-teman Jadi karena Takur kelamaan Kita skip saja Langsung di Next Nah teman-teman Kita tinggal Satu lagi Box yang harus kita Antar Atau kotak yang harus Kita antar Untuk menyelesaikan Side job For cliff driver ini Teman-teman Gitu teman-teman Dan Ada satu hal Yang ingin aku Sampaikan juga Teman-teman Kalau misalkan Mau bekerja sebagai For cliff driver ini Teman-teman Gak boleh Nabrak Nah tuh Kalau misalkan Nabrak Bakalan keluar Di chat Lokal Kalian ada Warning Yaitu Please Sovere Demake of your Or your Job will be Ended Jadi kalau misalkan Teman-teman Nabrak terus Dan Ini kalau misalkan Teman-teman Lihat di bawah Di engine Engine Dan kalau misalkan Bar hijau di bawah ini Berubah menjadi Orange Dan Bar yang turun menjadi Setengah atau Setengah ke bawah Maka Mobil for cliff ini Akan berasap Dan Bisa jadi Kedaraan teman-teman Nah kalau misalkan Kedaraan teman-teman Terus nabrak Terus berasap Dan Bar yang hijau ini Teman-teman Bakal berubah Jadi warna orange Atau mungkin Jadi merah nanti Maka Bisa saja Mobil teman-teman ini For cliff teman-teman ini Rusak Dan Efeknya itu adalah Teman-teman Gak bisa lanjutin Bekerja sebagai For cliff driver Pada waktu ini Jadi Kalau misalkan Nabrak terus Dan Keluar info Seperti di atas kiri Ini di chart log ini Warningnya Yaitu Please have a pandemic Or your job will be ended Maka teman-teman Otomatis berhenti Dan teman-teman Gak bakalan dapat uang Gitu Jadi ini kita udah ke 15 Kita unloading krennya Jadi teman-teman Pastikan Bar engine nya Tidak sampai dengan coklat Atau tidak sampai dengan Setengah dari Bar engine keseluruhan Nah karena kita sudah selesai Maka di atas kiri ini Akan muncul Tulisan atau info Side job Side job finish You may now return the forklift Back to its parking place Jadi kita disuruh kembalikan Forklift nya Ketempat parkirnya Gitu Jadi Akan muncul seperti ini Tuh Cek poinnya aja Dan Voila Kita selesai Mengerjakan Pekerjaan kita Sebagai seorang Forklift driver Dan infonya ada lagi Di atas kiri Yaitu Salary Nah your salary statement Has been updated Please check comment My salary Dan Disitu ada info Vehicle sheet Belts off Nah Apa namanya Sebelong otomatis Langsung terbuka Gitu Dan kita tinggal cek aja Langsung ke Slash my salary Nah Seperti di awal tadi Yaitu Pembayaran kita Terhadap Pekerjaan kita Sebagai seorang Forklift driver Ini adalah 125 dolar Untuk 15 kerit Ingat ya teman-teman Jadi kalau misalkan Kita selesai Mengerjakan kerit Tanpa Mobilnya ini Rusak Kita mendapat Bayaran 125 dolar Dan Seperti biasa Kita cek Delays nya Nah untuk Forklift driver Ini kita memiliki Delays sebanyak Atau selama 19 menit Oh bukan Maksudnya Karena tadi Sudah terpotong 1 menit Jadi kita Forklift driver Ini memiliki Delays time Yaitu 20 menit Teman-teman Sama seperti Sweeper Jadi Setelah 20 menit Teman-teman Bisa Bekerja lagi Sebagai seorang Forklift driver Nah Kalau misalkan Teman-teman Tidak ada pekerja Hal lain Teman-teman Bisa mengambil Kerja sampingan Sebagai Forklift driver Ini Namun Kurang worth it Kalau misalkan Bagi aku Karena kita Mengambil Waktu yang lama Bisa dibilang Lebih dari 15 sampai 20 menit Kita mengerjakan Tugas Atau pekerjaan Sampingan Sebagai seorang Forklift driver Jadi mungkin Teman-teman Lebih Baik Mengerjakan Pekerjaan lain Mungkin sebagai Sweeper Atau juga Kalau misalkan Waktu yang lama Teman-teman Bisa bekerja Sebagai seorang Boss driver Karena gajinya Jauh lebih banyak Teman-teman Nah Mungkin teman-teman Itu saja Konten kita hari ini Tentang bagaimana Menjadi seorang Forklift driver Teman-teman Sedangkan Forklift driver Ini adalah Side job Sama seperti Sweeper Yaitu kerjaan Sampingan Nah Tadi kita ada Bahas sedikit Side job apa aja Yang ada Yaitu Kita cek Nah Untuk side job Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 side job Mungkin bisa dikurangin Jadi 5 side job Yaitu ada Street cleaner Yaitu di South dan North Ada 2 Kita street cleaner Sudah kita buat Tutorialnya Kalian teman-teman Bisa cek Video sebelumnya Kemudian ada Bus driver Yaitu AB dan CD CD ini Tempat yang baru Di Unity Station Sedangkan Bus driver ini Yang AB ini Di tempat Terminal Lama Kemudian ada Trash collector Mungkin di next video Kita bakalan buat Side job Trash collector Kemudian ada Forklift operator Yaitu yang Kita lakukan sekarang Ke jenis Sepingin yang kita lakukan sekarang Kemudian ada 2 buah Activity Yaitu Fishing dan Forager Fishing itu Menancing Kita sebelumnya Sudah buat Tutorialnya Kemudian ada Activity Forager Yaitu Memetik buah beri Nanti mungkin Kedepan kita bakalan Buat lagi Dan ada Side job lagi Yaitu Miner Dan miner ini Adalah Jadi seorang Penambang Nah untuk Jadi seorang penambang Ada beberapa Hal yang harus Dipersiapkan Jadi mungkin Selanjutnya Kita bisa Tinggal buat Ada beberapa Side job lagi Dan aktiviti Yaitu Mungkin Boss driver Trash collector Kemudian juga Miner Dan juga Forager Nah teman-teman Jangan lupa like video ini Jika teman-teman suka Share ke teman-teman kalian Jika benar-benar kalian Video ini sangat bermanfaat Dan komen di kolom komentar Apapun itu Teman-teman bisa Pertanyaan Bisa menjawab Pertanyaan Dari teman-teman lain Atau juga teman-teman Bisa diskusi Di kolom komentar Dan kalau mau diskusi Yang lebih panjang lagi Lebih intim lagi Dan mau main Barang dengan aku Dan teman-teman lainnya Yang juga Sesama subscriber Dan juga sesama player Mungkin teman-teman bisa Gabung di discord Aku teman-teman Nah untuk gabung Di discord aku Teman-teman bisa Cek aja Link yang ada Di deskripsi Link discordnya teman-teman Jadi teman-teman tinggal Langsung klik aja Link yang ada di deskripsi Yaitu link discordnya Teman-teman sudah bergabung Di discord aku teman-teman Dan kalau misalkan Lagi rame teman-teman Yang ada di discord Teman-teman bisa langsung Gabung aja Buat mabar teman-teman Dan yang terakhir Jangan lupa subscribe channel ini Dan juga Nyalakan lonceng Notifikasinya teman-teman Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari aku Tentang game GTA San Andreas Di server Jogja Gamers Reality Project teman-teman Sampai disini aja Video aku tentang Tutorial bagaimana Menjadi seorang Forkill Driver Di game GTA San Andreas Di server Jogja Gamers Reality Project Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya